Ratusan sopir dan pedagang di pasar TU Kemang, Kota Bogor, berunjuk rasa Senin sore. Mereka menolak keberadaan parkir elektrik di dalam pasar yang dianggap menjadi beban tambahan. Para sopir pun nekat memalangkan mobilnya di gerbang pasar. Unjuk rasa gabungan pedagang dan sopir ini terjadi Senin sore di pasar TU Kemang, Kota Bogor. Selain menutup akses masuk pasar dengan memalangkan mobil di gerbang, Masa juga mengusir paksa petugas tiket di pos gerbang parkir. Dalam tuntutannya, Masa menolak keberadaan parkir elektrik di dalam pasar. Masa menilai peraturan baru ini merugikan para pedagang dan sopir karena ongkos parkir menjadi bertambah. Jadi kalau misalnya kartis disana bayar disini, bayar lagi per jam. Nanti sejam bisa 10. Bisa sampai bayar 10 ribu lebih dalam satu hari. Tuntutannya maksudnya pengen jangan sampai kedua kali kartis biasa saja. Dulu kan 2 ribu, sekarang mencapai 15 ribu. Disana bayar, disini bayar lagi. Oh jadi dobel? Iya, iya jadi dobel. Aksi unjuk rasa berhasil diredam petugas kepolisian setelah mengajak pengelola pasar untuk mediasi dengan Masa. Namun Masa mengancam akan kembali menggelar aksi serupa jika tuntutannya tidak dipenuhi. Muhammad Juanda, Bogor. Assalamualaikum warahmat não no 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 Boca kepala Tung just channel